Pemirsa ratusan warga Desa Sukabakri, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengeruduk salah satu bank. Warga kesal karena ditagi utang senilai jutaan rupiah, padahal mereka tidak pernah meminjam uang dari bank tersebut. Ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Warga yang terkena tagihan fiktif tersebut besarannya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Pihak PNM akan bertanggung mengenai persoalan tersebut setelah ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu, Pak. Berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu, Pak. Kemarin sudah amarat sama kepolisian dan segala macam. Kita siap, masih bertanggung jawab. Saya belum bisa pastikan karena jumlahnya masih-masih berbeda. Tapi mencapai ratusan, Pak. Yang terindikasi sebenarnya 400 noa, 400 nasabah, tapi yang baru lapor semua. Kapolres Garut, AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan pihaknya pun belum bisa memastikan nilai kerugian dari para korban. Ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian. Karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk. Sebelumnya, ratusan warga desa Sukabakti kecamatan Tarogong Kidul Garut ramai-ramai mendatangi salah satu bank. Mereka mengaku kesal karena ditagih utang oleh petugas. Padahal mereka merasa tidak pernah mengajukan atau menerima dari dana PNM. Diduga kasus ini dilakukan oleh Ognum yang sengaja mencuri data pribadi warga berupa kartu tanda penduduk untuk dijadikan jaminan utang. Usai mendapat laporan, pihak desa kemudian mendata nama-nama warga yang terkait kasus ini dengan dibantu dari pihak kepolisian. Dari Garu, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ibu Ima, salah satu warga korban pinjaman PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Selamat sore Ibu Ima. Selamat sore Mbak. Ibu Ima mungkin bisa dijelaskan lagi kronologinya kok bisa nama Ibu Ima ini ada di daftar list peminjam utang begitu? Ya Mbak, ada penagihan. Seberapa besar Ibu penagihannya ke Ibu? Pinjaman sebesar Rp2 juta, sisanya Rp850 ribu. Rp2 juta, tapi sebelumnya Ibu nggak pernah pinjam ke bank ini Ibu? Nggak pernah, nggak pernah sama sekali. Terus dari mana Ibu mengetahui bahwa Ibu dibilang katanya punya utang? Saya cross-check langsung ke pihak bank PNM-nya. Sebelumnya, sebelum cross-check gitu, informasi bahwa nama Ibu ada di list yang punya utang begitu? Oh iya, ada penagihan terhadap adik Ipar saya bernama Rina Marlina. Karena ada petugasnya langsung datang. Nah langsung saya beserta adik Ipar saya, suami saya, serta Bapak RT-nya langsung cross-check ke pihak PNM. Ternyata saya juga ada. Oh jadi ada Ipar Ibu juga ditagi? Iya, betul. Itu awal mulanya adik Ipar saya yang ditagi. Berarti sudah lapor ke mana, Bu? Ini sudah lapor ke pihak desanya langsung, ke pihak PNM-nya langsung, ke kepolisian juga. Oh terus saat ini proses penyelidikan sudah sejauh mana, Bu? Masih diselidiki sama Pak Polisian. Yang terjerat utang, tidak hanya Ibu, ada berapa banyak warga? Ada sekitar 407 orang, satu desa, hampir satu desa, yang menjadi korban. Hampir satu desa, dan itu besaran utangnya, besar penagihannya berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Rata-rata orang. Rata-ratanya 2 jutaan. 2 jutaan? Iya. Itu 2 juta ada bunganya atau gimana? Gak tahu masalah itu soalnya, utangnya 2 juta, kalau pribadi saya sisanya 850 ribu lagi, tanggal pencairannya itu tanggal 20 Oktober 2022, jadi hampir satu tahun. Berarti 20 Oktober 2022 lalu dari data, hampir setahun gitu ya, jadi sisa Ibu 850 ribu lagi gitu? Iya, betul. Baik. Lalu sekarang prosesnya masih penyelidikan seperti apa, Bu? Apakah sudah mulai diketahui begitu siapa orang atau oknum yang diduga sebagai pelakunya gitu, Bu? Dari pihak PNM, sudah memberikan verifikasi data untuk siapa saja korban-korbannya, langsung dibersihkan namanya. Oh, jadi berarti sekarang sudah di, ini, soal pelakunya Ibu, sudah tahu belum siapa yang ini? Nanti saja sama Pak Polisi saja ya, di selidiki, masih di selidiki. Oh, masih di selidiki, baik. Tapi kalau misalnya ini berarti sekarang sudah tidak ada penagihan lagi gitu ya, Bu ya? Tidak ada, sudah di selidiki. Baik, baik. Terima kasih Bu Ima telah bergabung bersama Aini Sore, salam sehat selalu, semoga segala sesuannya semakin lancar lagi, Bu, ke depannya. Selamat sore.